Star syndrome itu, ini permasalahan yang sangat common di dunia entertain sebenernya. Jadi star syndrome itu adalah satu sifat pada saat dia tidak terima, dia tidak star lagi. Atau dia belum pernah jadi star, dia merasa dirinya menjadi star banget. Itu menjadi star syndrome disebutnya. Jadi ini masalah-masalah yang common, makanya gue pengen liat banget. Karena ini dunia gue kan, jadi harusnya seru nih film. Kita gak pernah tahu ngerasa seperti itu, apa pernah apa enggak. Karena skalanya ada yang besar, ada yang kecil. Tapi kemungkinan semua orang pernah ngerasa lebih kebaper ya. Lebih kebaper, tapi untuk menjadi star syndrome-nya mungkin ya belum lah. Belum karena kita banyaknya ngerasa gak star banget sih sebenernya. Mungkin nama saya pernah nyompa ini tuh, the star syndrome. Dia sekarang udah tua tuh. Kalau analog ke digital sih sebenernya gini. Kalau musik analog, itu jelas-jelas kita diharuskan skillnya jago. Kesalahannya harus sedikit mungkin. Dan hasilnya luar biasa tebel. Dan apa ya, puas. Karena kita memang harus main dengan bagus. Kalau digital, mudah. Dan lebih banyak teknologinya itu membantu para musisi yang sekarang. Tapi sangat memudahkan player atau musisi untuk berkarya. Kalau dulu memang kita benar-benar harus jago sih. Harus jago, harus salahnya sedikit, baru jadi. Kalau ini sih aman kalau sekarang. Ini memudahkan banget untuk jadi musisi. Sebenernya kalau kita terhindar dari star syndrome gampang sih sebenernya. Kita cukup eksis, kita cukup berkarya. Gini, orang kalau berkarya udah langsung menuju ke result. Otak kita udah di result. Kita biasanya akan mencapai titik itu. Gimana caranya resultnya, ngetopnya atau uangnya ataupun apapun. Tapi kalau kita memang cinta sama pekerjaan kita, kita gak akan ngeliat ke sana sih sebenernya. Apapun kita lakukan, ya sinsir aja dari hati. Kita memang seneng, kita cinta sama pekerjaan kita. Jalan-jalan-jalan apapun hasilnya, itu ya buah hasil dari kerjaan kita. Itu sih sebenernya. Aduh, apa ya. Kalau buat band-band, ya. Gini deh. Kalau kalian sudah. Dikasih jalan untuk menjadi seorang artis, gitu ya. Begitu sudah menjadi seorang artis dan kalian punya fans. Kalian yang pertama kalian lakukan adalah balik ke awal. Bahwa kalian waktu punya artis itu pasti pengen punya fans. Hargai dulu aja fans ya. Nanti begitu kalian menghargai fans terus. Saya yakin kalian tidak akan pernah star syndrome. Karena kalian sangat menghargai fans. Fans adalah salah orang yang kita impikan, kita punya dari zaman dulu. Itu aja sih. Oke, saya terus terang saya pengen banget nonton star syndrome. Karena ini dunia saya. Dan juga saya mengajak anak-anak saya untuk nanti nonton star syndrome. Kenapa? Karena dia juga ada di dunia musik sekarang. Jangan sampai kena star syndrome. Dan buat kalian-kalian yang memang belum tahu star syndrome itu apa, gejalanya kayak gimana, menghadapinya seperti apa, akibatnya seperti apa, nonton. Karena ini refreshing dan knowledge kita tambah. Udah itu aja sih. Thank you, my man. Terima kasih telah menonton.